Ya, selanjut lagi ya, membantu korban bencana alam merupakan salah satu kewajiban kita sebagai sesama manusia. Ya, termasuk bagi seorang Yuni Syara yang tergabung dalam tim SART sejak 8 tahun yang lalu. Melihat artis terlibat dalam kegiatan sosial memang sudah tidak asing lagi. Tapi jika mendengar artis wanita terlibat dalam aksi sosial yang terbilang cukup ekstrim, memang sangat jarang ya good people? Siapa yang menyangka jika ternyata artis cantik Yuni Syara yang selalu terlihat anggun, 8 tahun belakangan ini justru aktif menjadi anggota tim SAR yang dalam tugasnya seringkali mendatangi lokasi bencana dan membahayakan diri sendiri. Kemarin saya sempat diundang oleh tim SAR, tim SAR dari salah satu instansi pemerintah. Nah, saya diundang untuk berbagi cerita bagaimana menghadapi medan-medan seperti banjir, gunung meletus. Kebetulan saya kan selalu turun sendiri tanpa bendera apa-apa atau sama pribadi, jadi saya berbagilah di situ, di tim SAR yang laki-laki semua. Kebanyak saya dari 2006 ya, dari 2006 saya turun ke lokasi banjir, terus ada gunung-gunung meletus, kita pasang. Terlibat di tim SAR yang biasa didominasi oleh para pria, ternyata tidak pernah sedikitpun mengurangi niatan ibu dua anak ini untuk membantu para korban bencana. Saya rasa kita nggak bisa lihat gender lagi di situ, sebenarnya. Karena apa namanya, saya mungkin ya gitu ya, apa yang bisa saya bantu, ya kebetulan ini saya cewek ya, kebetulan saya cewek. Kalau laki mungkin langkah saya lebih cepat, lebih ceket dua kali lipat gitu. Sedikit yang penting bisa mengganggu. Dan banyak sekali hal yang bisa saya pelajarin dari setiap tempat-tempat yang saya tuju gitu. Yang pertama adalah rasa syukur saya, rasa bersyukur kita diberi kelebihan. Mungkin lebih beruntung sedikit dibandingkan yang merasakan gitu. Wow, dari semua lokasi bencana yang pernah didatangi, lokasi mana yang memberi pengalaman menarik untuk Yuni? Semuanya berkesan sih. Semuanya kalau ditanya berat apa enggak ya, memang kalau medannya begitu ya memang agak berat. Tapi ya gimana memang kondisinya seperti itu, jadi kita jangan mengeluh. Mereka lebih susah, masa kita ngeluh lagi kan enggak enak. Waktu gunung Merapi itu, saya besoknya tuh terus tepar abis dari tempatnya atas kan enggak boleh radius 12 km, enggak boleh naik. Saya naik, sengaja pengen lihat ke makamnya Mbak Marijan ya kalau enggak salah waktu itu. Tapi saya naik gitu. Itu saya sampai Jakarta tepar. Memilih aktif di kegiatan sosial yang bisa dibilang cukup berbahaya, Yuni pun mengaku sempat beberapa kali diprotes oleh kedua putranya, Kevin dan Celo. Mereka selalu khawatir kalau, Bunda jangan gini, itu apa segala macam. Tapi ya gimana insya Allah nak gitu, kalau kayak gitu-gitu saya udah pasra aja lah, bersia Allah udah gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.